Penekanan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah OPD di Bengkulu Tengah saat ini dilakukan untuk upaya pencapaian target maksimal, pendapatan asli daerah atau PAD. Penyusunan blueprint atau perencanaan penagihan saat ini wajib dilaporkan sehingga dapat terkontrol setiap pemasukan nantinya. Sekretaris daerah Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menekankan setiap OPD untuk maksimal dalam mencapai target PAD saat ini mengingat bantuan pemerintah pusat yang didapatkan jauh berkurang. Ada pun target PAD Bengkulu Tengah tahun ini mencapai angka 30 miliar rupiah dari berbagai sektor. PAD ini kan menjadi PR besar buat kita, Bengkulu Tengah ini. Jadi kita berharap kawan-kawan di Bengkulu Tengah ini punya strategi gitu karena pemerintah PAD ini. Karena kan trend di kebijakan pemerintah pusat ini, bantuan-bantuan pusat, uang-uang pusat itu sampai-samping berkurang. Yang ingin dikejar adalah bagaimana PAD daerah itu yang murni dari daerah, di kabupaten, itu murni. Seperti sebelumnya dikabarkan sektor pajabumi dan bangunan merupakan yang terbesar, yakni mencapai angka hingga 14 miliar rupiah. Sektor PBB ini cukup diandalkan dalam hal pemasukan sumbangan kekas daerah, di samping berbagai sektor lainnya seperti beberapa retribusi yang telah ditetapkan. Hari Sutrian Sairbe TV melaporkan. Terima kasih.